selamat menikmati keajaiban dan keberkatan di hari-hari lelah yang Anda lewati semoga mendapat hasil yang maksimal dan juga semoga yang sehat mudah-mudahan kembali tambah-tambah sehat yang sakit mudah-mudahan semoga sehat yang sehat tambah-tambah sehatnya sehingga bisa menyehatkan orang lain membuat orang lain tambah sehat ketika melihat kita adakan yang begitu ketika melihat kita tambah segar senang romah mukanya begitu maksudnya salam kopi hitam mana kopi hitamnya salam kopi hitam salam alien zodiak aries yang lahir akhir malam akhir malam zodiak aries yang lahir akhir malam kan ada ya zodiak aries orang yang lahir waktu pelajar pertama waktu terbit mentari waktu matahari setumbak kemudian waktu siang hari kemudian saat sore hari hingga petang hingga datang mega merah kemudian saat mega merah muncul hingga hilang mega merah tersebut kemudian di awal malam nah awal malam sampai nanti tengah malam nah sekarang akhir malam akhir malam bagi orang yang lahir akhir malam akhir malam itu kira-kira kita kita samakan dulu ya kita samakan dulu nih disini buat persetujuan dua persetujuan dulu akhir malam itu kira-kira jam satu hingga nanti pajar pertama pajar pajar kedua akan muncul kira-kira jam satu jam jam satu ya kira-kira jam satu ke sana hingga nanti pajar kedua itu akan muncul pajar itu kan ada dua ya ada pajar yang pertama ada pajar yang kedua ya kalau dihitung jam berarti antara jam 1 jam 2 jam 3 sampai nanti jam 4 nah jam 4 ke sana kita anggap masuk waktu ya masuk waktu pajar pertama sudah berbeda begitu maksudnya nah ini bagi Zodiac Aries ya bagi orang yang lahir di akhir malam ini itu doanya dikabulkan mudah-mudahan saja doanya dikabulkan doanya diijabah harapannya mudah-mudahan berhasil ya begitu mudah-mudahan itu harapan nah ini potensinya tuh begitu doanya tuh dikabulkan kemudian dia tuh melakukan ibadat rajin beribadat potensinya itu nah itu mesti dikembangkan nah ketika tahu begini bahwa yang lahir saat akhir malam doanya dikabulkan makanya rajin-rajinlah berdoa begitu dengan penuh kesungguhan berdoa itu dengan penuh kesungguhan kepada Tuhan yang maha kuasa sampaikanlah harapan-harapan kita saat berdoa sampaikanlah cita-cita kita saat berdoa sampaikanlah keinginan kita saat berdoa dan baiknya juga berdoanya di akhir malam tentunya yang tadi itu ya jam 1 jam 2 jam 3 disitu kan saat-saat sunyi orang tuh pada lelap tertidur nah kita berdoa berdoa itu kan tidak ada salahnya ya berdoa itu rajin berdoa menyampaikan harapan kita cita-cita kita kepada Tuhan yang maha kuasa menyampaikan keinginan kita nah itu kan suatu potensi potensi ketika kita tahu bahwa wah kita nih lahir akhir malam nih ada potensi nih begini keterkabulan doa ada potensi nih saya rajin berdoa nah ketika itu baik bagi anda ketika itu baik bagi kita apa salahnya kita perbuat kita berdoa kan begitu ya dengan berdoa itu hati kita itu menjadi lega hati kita itu menjadi menjadi indah hati kita itu menjadi tenang hati kita itu menjadi nyaman apalagi di akhir-akhir malam apalagi di akhir-akhir malam kan begitu ya sunyi saat sunyi apalagi di tempat yang sunyi sendiri lagi nikmat tuh nah dari kenikmatan itu juga kan itu yang kita harapkan kenikmatannya dalam hidup ini yang kita harapkan sih yang kita harapkan tuh apa sih sebenarnya kan kenikmatan kan ketenangan disitu ada kebahagiaan disitu ada kegembiraan disitu ada kesenangan ke apa tuh ke ke keakraban setelah melewati hari-hari yang begitu melelahkan setelah melewati hari-hari yang begitu letih saat siang kita mencari uang kesana kesini ke depan ke belakang ke pinggir ke kanan ke kiri ke atas ke bawah kan begitu ya bercucuran bercucuran keringat nah saat malam ketika kita berdoa itu merasa merasa kita hidup lebih hidup dan hidup tuh tidak sekedar materi tetapi ada yang namanya spirit ada yang namanya roh kehidupan di saat itu kita akan merasakan sesuatu yang mengalir secara alami di dalam diri kita tuh kita akan merasakan semangat semangat untuk kembali beraktifitas esok harinya dan dengan kita berdoa itu membuat kita tuh lebih menemukan siapa kita tuh lebih menemukan jati diri kita lebih menemukan siapa kita dengan berdoa saja kita tuh sudah mendapat ketenangan itu suatu suatu nikmat nikmat yang luar biasa karena itu yang yang dicari dalam hidup ini ya ketenangan kedamaian saat itu kita menyampaikan keinginan-keinginan kita harapan kita cita-cita kita kepada yang maha kuasa itu akan membuat hidup kita tuh lebih bermakna hidup kita tuh lebih lebih indah akan menemukan kebahagiaan disitu gak percaya coba saja dicoba saja coba saja nah orang yang lahir di akhir malam itu maka patut dia bersyukur dengan apa yang didapatkannya suatu anugrah suatu karunia dari Tuhan yang maha kuasa karena hidup itu memang ada bagian-bagiannya dan kita menjemput itu kita mencari itu oh potensinya begini nah kita bangkitkan potensi itu bangkitkan potensi itu kok misalkan ada yang bertanya kok saya tidak tidak rajin berdoa padahal saya akhir malam belum bisa terjadi belum bisa terjadi sebenarnya dia berdoa hanya saja di hatinya jadi berdoanya itu sekarang kapan saja hanya saja di hatinya itu memohon kepada Tuhan yang maha kuasa mungkin begitu hanya tidak menyadarinya jadi bisa saja belum nah kemudian mendapat informasi ini baru tahu nah barulah dia melakukan atau bisa saja sudah sebenarnya hanya dia tidak menyadarinya sudah hanya sejak waktu kecil misalkan dia rajin berdoa atau sudah remaja dia rajin hanya saja mungkin karena pergaulan lingkungan kesibukan akhirnya dia mungkin meninggalkan tetapi saat mendengar informasi begini saat mendengar kabar begini prediksi begini mungkin akan teringat kembali memorinya untuk rajin berdoa wah ada keterkabulan doa bangkitlah dia berdoa bisa saja terjadi jangan lihat orang yang menyampaikannya jangan lihat sayanya saya hanya menyampaikan sekedar yang saya tahu itu juga sedikit sekali katanya begitu yang lahir di akhir malam orangnya rajin berdoa dan juga rajin beribadat maka patut bersyukur orang yang lahir di akhir malam dan mudah mudahan doa anda terkabul kan begitu keinginan anda tercapai cita-cita anda terlaksana harapan anda terwujud doa itu sebagai usaha juga ikhtiar juga sama sama dengan kita ada yang bekerja kan cara menghasilkan sesuatu ada yang dengan bekerja ada yang dengan berdoa ada yang menggabungkan keduanya mudah-mudahan saja yang misalkan belum dapat pekerjaan kemudian dia berdoa terkabul mendapat pekerjaan yang belum mendapat jodoh kemudian dia berdoa doanya terkabul mendapatlah dia jodoh yang belum mendapat yang sedang sakit misalkan belum sehat kemudian dia berdoa didapatlah kesehatan itu yang sedang kesulitan kemudian dia berdoa dimudahkanlah kesulitan itu yang sedang dalam kesusahan kemudian dia berdoa diringankanlah kesusahan itu atau dihilangkanlah bahkan kesusahan itu yang banyak hutang kemudian dia berdoa ya sudah saja hutangnya dilunaskan saja besoknya bisa terjadikan atau terlunaskan kita mendapat rezeki yang banyak bisalah terlunaskan hutang itu bisa jadikan tidak ada yang mustahil di dunia ini nah begitu ya semoga menjadi motivasi bagi anda bisa diambil manfaatnya semoga sehat selalu dan tetap semangat kuat mendapat berkat dimanapun anda berada kemanapun anda pergi selamat selamat Terima kasih.